Pemirsa Penjabat Wali Kota Pekanbaru Roni Rahmat menggelar pertemuan perdana dengan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada Rabu 4 Desember 2024. Pertemuan hari ini merupakan pertemuan pertama ia menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru. Roni mengingatkan agar seluruh ASN bertugas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Fernando Sikumbang, Jurnalistribun Pekanbaru untuk Anda mengusah. Rekan Fernando silakan informasi selengkapnya dari Anda. Ada juga Tribunas. Jadi pada hari ini Tribunas telah bertugas PJ Wali Kota Pekanbaru. Yang baru Tribunas yaitu Roni Rahmat Tribunas dan ia secara resmi kemarin dilantik oleh Rahman Hadi Tribunas PJ Gubernur Riau pada selasa petang kemarin Tribunas. Dan proses pelantikan berlangsung di Gubernuran Riau Tribunas dan berlangsung khidmat kemarin Tribunas. Dan setelah proses pelantikan pada hari ini PJ Wali Kota Pekanbaru, Roni Rahmat resmi menjalani aktivitas pada hari pertama ini Tribunas. Di Komplek Perkantoran Tenayan Raya Pekanbaru Tribunas. Dan dalam hari pertama ini Tribunas beliau mengumpulkan seluruh kepala OPD, camat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tribunas. Pasca terjaringnya penjabat Wali Kota sebelumnya Tribunas yaitu Ristandor Mahiwa. Yang tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan yang dikelar KPK pada Senin malam kemarin Tribunas. Ia tidak cuma sendirian Tribunas dalam operasi tangkap tangan kemarin Tribunas. Dan sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Ristandor Mahiwa bersama Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pominasutian Tribunas. Kemudian PLT Kabak Umum Tribunas, Novin Carmilla Tribunas. Dan ketiganya saat ini sudah menjalani masa penahanan di rutan cabang KPK Tribunas, di Gedung Merah Putih Tribunas. Dan pada pesannya Tribunas, PJ Wali Kota Pekanbaru, Roni Rahmat, berpesan kepada seluruh jajaran untuk menjaga kekompakan. Mereka diminta untuk tetap semangat dan tetap menuntaskan tugas-tugas pada akhir tahun ini Tribunas. Seperti diketahui, pada akhir tahun ini Tribunas, para ASN tentu harus menuntaskan laporan-laporan keuangan dan juga seluruh program-program fisik yang sudah diprogramkan selama satu tahun ini Tribunas. Dan ia meminta para ASN tetap semangat dan tidak patah arang ketika terjadi operasi tangan-tangan pada Senin kemarin Tribunas. Dan itu memang menghentak dan juga mengejutkan seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Karena memang terjadi begitu cepat Tribunas pada Senin kemarin, namun demikian Roni Rahmat meminta seluruh jajaran ASN tidak berlarut-larut dengan permasalahan itu. Mereka diminta untuk fokus dan kembali bertugas menjalani aktivitasnya sesuai dengan topoksi yang ada Tribunas. Kemudian Tribunas mereka, para ASN yang ada di seluruh Pemerintah Kota Pekanbaru, Tribunas juga diminta. Tetap menjalankan tugas sesuai dengan koridor yang ada Tribunas. Mereka jangan sampai terpleset nantinya dan tersangkut kas hukum nantinya apabila menjalankan tugas di luar topoksi yang ada Tribunas. Nah selain itu Tribunas meminta seluruh jajaran Tribunas untuk bisa menggesa proses akhir tahun ini. Apalagi dalam waktu dekat Tribunas dilakukan pelantikan wali kota Pekanbaru yang terpilih nantinya Tribunas agar nantinya proses persiapan ini berjalan dengan lancar Tribunas. Mereka harus melakukan persiapan secara matang, jelang nantinya dilantik, wali kota terpilih yang terpilih dalam momen Pilkada Pekanbaru 2024 kemarin Tribunas. Oke Tribunas, sekian berulian dari saya, Fernando Sikumbang dari Tribun Pekanbaru. Terima kasih, Rekan Fernando Sikumbang, Jurnalis Tribun Pekanbaru atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini berikut wancara wartawan kami bersama penjabat wali kota Pekanbaru, Roni Rahman. Pertama ya kita fokus di akhir tahun ini, diselesaikan semua pelantikan kita, baik itu ruangan maupun fisik dan masalah-masalah lainnya diselesaikan karena tinggal beberapa hari lagi masuk akhir tahun. Lalu yang kedua ya dengan adanya kejadian kemarin, jaga kompakan, menetap semangat, optimis bahwa kita kerja sesuai pukusi saja. Pukusi ya betul-betul sesuai koridor yang ada. Jadi tidak perlu pikirkan yang sudah berlalu, tapi itu sebagai pelajaran bagi kita. Jadi jangan bermain-main lagi, jangan berlampalah, coba masalah keuangan ini. Kita sudah ada jalur yang benar, ikutinya itu. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.